Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah adik-adik mahasiswa pada saat ini kita memasuki materi pembelajaran pertemuan pertama dengan tema Urgensi Pendidikan Agama Islam pengertian agama menurut bahasa artinya tidak agama artinya kacau artinya agama itu tidak kacau pengertian ini diambil dari bahasa Sansekerta sedangkan dalam bahasa Arab disebutnya Adin yang berarti agama agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia diantaranya karena agama merupakan sebagai sumber moral yang kedua agama sebagai sumber kebenaran yang ketiga agama sebagai bimbingan rohani bagi manusia baik di kalasuka maupun duka di dalam Al-Qurhan dinyatakan di dalam ayat ini menceritakan tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan bahwasannya bahwasannya agama menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehingga Allah berfirman Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa derajat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu yaitu terpaut 500 derajat di setiap satu derajat itu sejauh antara langit dan bumi oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita agar kita selalu semangat di dalam belajar ilmu pengetahuan selanjutnya hubungan manusia dengan agama dan peradaban manusia agama dan peradaban adalah hal yang tidak dapat bisa dipisahkan karena manusia memiliki cipta memiliki rasa dan karsa cipta rasa dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya agama adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri ada di mahasiswa selanjutnya kita membahas tentang agama Islam sesuai dengan pembelajaran kita kata Islam dari kata haslama yuslimu islaman yang berarti menciptakan perdamaian keselamatan kesejahteraan hidup dan keperasaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah melalui kirman Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang memenuhi agama selain Islam maka mereka sekali-kali tidak akan diterima padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ini artinya apa? kalau kita sudah menjadi orang Islam ya mengaku diri kita beragama Islam kita harus bisa menciptakan perdamaian di dunia ini dan memberikan keselamatan kepada seluruh lingkungan kita kepada diri kita dan orang banyak serta kita tanamkan kepasrahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan di akhirat yang keselanjutnya di dalam ajaran Islam hubungan manusia dengan Allah di dalam Islam itu ada dua pembelajaran yang sangat penting dipraktekan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan hablu minan nas hablu min Allah hablu min Allah ini artinya kita bagaimana berhubungan dengan Allah yang diatur di dalam ilmu fikir seperti dengan sholat, sahadat, puasa, zakat, dan haji sebagaimana di dalam surat al-zariyat ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mengabdi kepadaku di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu punya tugas utama diantaranya sebagai halifah di muka bumi yang kedua manusia itu sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya yang ketiga manusia sebagai pemakmur dalam ayat yang lain pemakmur dunia oleh karenanya disini di dalam hubungan yang kedua kita hablu minan nas di dalam hablu minan nas hubungan antara manusia dengan manusia Allah subhanahu wa ta'ala mengatur sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu alal diri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wa luhudwan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia kita harus bisa tolong menolong terhadap sesama manusia secara umumnya sebenarnya di dalam hablu minan nas bukan cuma hubungan kita sesama manusia jadi hubungan kita kepada seluruh alam kepada makhluk-makhluk Allah makhluk-makhluk ciptaan Allah itu berupa tubuhan berupa hewan dan juga alam lingkungan di sekitar kita jadi setelah kita berbuat baik kepada sesama manusia kita harus berbuat baik kepada lingkungan kita diantaranya tubuh-tubuhan, hewan dan lingkungan di sekitar kita harus dijaga lebih baik kalau kita sebagai orang Islam maka kita harus memberikan rahmat kepada seluruh alam artinya kasih sayang kepada seluruh alam kasih sayang kepada diri kita kepada keluarga kita kepada tetangga kita dan lingkungan di daerah kita artinya begini kalau misalnya ada orang yang mengaku dirinya Islam namun dia berbuat zolim kepada hewan dia berbuat zolim kepada tubuh-tubuhan itu dia masih belum dikatakan sempurna Islamnya zolim kepada hewan dan lingkungan tubuh-tubuhan saja tidak boleh apalagi zolim kepada sesama manusia boleh karenanya agama mengatur kita supaya kita ini bagaimana bisa menciptakan kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh alam ini agama membimbing kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga hubungan Hablum Minallah dan juga Hablum Minanas hubungan terhadap sesama manusia selanjutnya di dalam Hablum Minanas ini sehingga nanti kita akan tercipta bahwasannya tidak aku diutus ke dunia ini kecuali menjadi rahmat semesta alam artinya Islam yang merahmatanillah alamin itu adalah Islam yang menciptakan perdamaian dan kesejahteraan untuk seluruh alam bukan cuma kesejahteraan untuk diri kita sendiri tapi kepada seluruh umat manusia dan lingkungan yang ada di dalam di sekitar kita kita pun harus memberikan rasa kasih sayang sehingga yang dikatakan Islam rahmatan alamin itu akan bisa kita rasakan buat diri kita dan orang banyak dengan demikian dengan beragama yang benar maka kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah akan selamat di dunia maupun di akhirat itu saja ringkasan pertemuan kuliah di pertemuan satu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh